Pemirsa 6 bulan sudah misteri kematian KK Bocah yang ditemukan tewas di dalam instalasi pembuangan akhir belum terungkap. Dalam hal ini, Polda Jambi mengaku terus menyelidiki kasus ini dan kabar terkini dua orang saksi baru telah diperiksa polisi. Kematian KK Bocah 3 tahun 8 bulan yang ditemukan tewas di Lubang Ipal pada 25 Juli 2022 lalu masih menjadi misteri. 6 bulan sudah bergulir kasus kematiannya tersebut belum menemukan titik terang. Direktur Reskrim Polda Jambi Kombes Pol Andri Anantayudistira mengatakan pihaknya hingga saat ini masih melakukan penyelidikan. Terbaru, Andri mengaku telah memeriksa dua saksi baru dalam kasus ini. Dua saksi baru itu diketahui merupakan tetangga KK, namun dirinya tidak menjelaskan siapa saksi baru tersebut, akan tetapi dirinya memastikan kepolisian akan terus menyelidiki kasus ini hingga terungkap. Selain itu, tim khusus yang dibentuk sebelumnya juga masih bekerja menyelidiki kasus tersebut. Saya terus berkoordinasi dengan POSES dan PORES, karena dalam hal ini kan rekan-rekan PORES saya menangani. Yang saya update, saya pernah ketemu ada progres, informasi-informasi yang berkembang, yang tidak pernah kami temukan dan beberapa orang sudah diambil keperangan. Itu tahun lalulah, tahun lalu kan baru beberapa hari ya, tahun lalu. Jadi tetap kita akan ungkap kasus ini, kita tidak akan diam. Tim yang dibentuk oleh kami itu masih ada, tapi cepatnya kecil. Bukan dengan cepatnya seperti dulu, di awal, di besar, di bulu-bulu. Nah, dan terus mencari informasi di dalam. Perkembangannya terakhir lah. Itu ada dua orang kalau tidak salah, yang diambil keterangan yang belum pernah sama sekali diambil. Oh, saksi baru jatuh. Dari perkembangan kasus sebelumnya, polisi setidaknya sudah melakukan berbagai metode penyelidikan, seperti menurunkan anjing pelaca. Selain itu, polisi setidaknya sudah memeriksa 30 saksi yang berada di TKP. Selanjutnya, pada 3 September 2022 lalu, polisi juga telah melakukan prarekonstruksi, dengan melakukan 21 adegan yang diperagakan saat KK pamit bermain kepada orang tua, hingga tempat terakhir korban bermain dengan temannya. Namun, berbagai cara yang dilakukan belum dapat mengungkap misteri ataupun tersangka dalam kasus ini. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, KK, bocah 3 tahun 8 bulan, ditemukan dengan kondisi mengenaskan di dalam ipal yang tak jauh dari rumahnya pada Senin 25 Juli 2022. Sebelumnya, keluarga menduga KK diculik karena hilang pada Sabtu 23 Juli 2022. Hasil otopsi jasad KK ditemukan luka di belakang tengkorak kepala, ruka lebam di bagian mata, dan usus yang keluar dari kemaluan yang diduga akibat kekerasan seksual. Di Masanjaya, Cik TV, melaporkan.